Pemirsa hujan deras disertai angin kencang pada Rabu sore mengakibatkan bangunan Madrasah Dinia di Kabupaten Ciancur, Amruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun aktivitas belajar-mengajar sementara diliburkan untuk beberapa hari ke depan. Seperti inilah kondisi bangunan Madrasah Dinia Hidayatul Mubtadin di Desa Cihawur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Ciancur, yang ambruk di terpa angin kencang pada Rabu sore. Bangunan sekolah yang memiliki tiga ruang kelas ini porak-poranda, bahkan satu ruangan hancur karena bagian atapnya ambruk. Selain itu nampak sejumlah perlengkapan belajar seperti meja, bangku hingga papan tulis rusak tertimpa material bangunan yang ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Kamis pagi pihak Madrasah mulai membersihkan sisa material bangunan yang hancur, sementara untuk keamanan para siswa kegiatan belajar hari ini diliburkan. Anak-anak lagi belajar, udah pada parulang pak, jam tiga seprapat anak-anak sengaja dipulangkan karena cuaca udah mendung, pada waktu setengah opat, hujan deras disertai dengan angin, ya menyapu sekolah dinia Hidayatul Mubtadin pak. Untuk sementara kegiatan mungkin ya diliburkan dulu satu hari atau dua hari karena mungkin tempat ini tidak memungkinkan. Berdasarkan data yang sudah masuk di kami, laporan untuk kejadian angin puting di dunia kemarin itu yang terdampak itu ada di tiga desa api, untuk laporan sementara yang terlalu banyak itu ada di desa Cihawur, tepatnya di desa kita sekarang berada. Sementara untuk keamanan para siswa kegiatan belajar Kamis ini diliburkan. Untuk sementara waktu kegiatan belajar 150 siswa ini akan dipindahkan ke dalam bangunan masjid. Pihak sekolah berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat maupun pihak lainnya agar kegiatan belajar mengajar siswa dinia bisa kembali normal.